Halo semuanya, selamat datang di Sambal Cash. Sambal Cash. Kenalin, ayo. Sebelumnya. Lu dulu, lu dulu. Ya, tentu saja. Harus kenalan dulu. Kenalkan nama saya Dito. Dan saya Gia. Nah, ya hari ini kita bakal ngobrol tentang berbagai tontonan kita ya, yang kita sering nonton. Tapi untuk terutama sekarang-sekarang ini, kita bakal bahasannya lebih ke arah tokusatsu ya. Terutama yang Jepang-Jepang gitu. Kita bisa cuma ngobrol-ngobrol aja, tapi misalnya ada yang punya trivia, tentunya harus fakta lah ya. Itu nanti kita juga bisa sisipkan. Dan mungkin ada juga sedikit gosip, atau ada rumor, tapi di garis bawahi kita bilang itu sebagai rumor. Berarti ambil sebutir garam aja. Sip ya, itu bagus. Nah, misalnya ya untuk hari ini, ya bukan misalnya, malah emang topik kita hari ini, kita bakal bahas. Hari ini. Don, Don, Don Brothers. Ya, kita bakal bahas Avatar Sentai Don Brothers. Ya. Buat yang belum tau ya, ini Don Brothers tuh Super Sentai, serial yang ke-46. Ya, tapi mungkin sekarang Pak ya, lagi banyak lah ya, yang sedang nonton. Tapi juga kalau misalnya ada yang agak, ada yang belum mengikuti, mungkin ini ada beberapa bagian, kita bakal agak yang istilahnya spoiler gitu ya. Jadi, mungkin kalau ada yang agak mau menghindari dulu, ya, mohon maaf, kita bakal banyak spoiler. Kita mungkin bakal, mungkin nggak bahas per minggu ya, tapi kita, yang saat ini lagi tayang. Sejauh ini sudah tayang, sekitar 20 episode ya. Kalau dari, dari waktu kita rekaman sekarang ini, mungkin nanti, ya, pas saat di-upload ini, mungkin nambah dikit lah ya, tapi tidak begitu jauh dari itu ya. Iya. Sudah dulu aja. Nah, tapi, gini ya, ngomong-ngomong Don Brothers itu kan, sebenarnya tau nggak yang bikin orang jadi pengen nonton tuh, gara-gara, ada nama si itu tuh, si, si, si saudara tercinta kita. Penulis sih sebenarnya. Penulis. Dia penulis ya? Oh ya, salah ya penulis ya. Si, siapa tuh namanya? Toshiki Inoue ya. Dia tuh, yang, yang sukses bikin kita kesal nonton drama di Faiz, yang bikin adegan cukup luar biasa di Rider Time Rewiki, di mana ada ikan pari dan badak ya. Ya, pokoknya, ini itu aja lah, pokoknya ikan pari sama badak aja, udah, itu aja. kalau yang belum nonton, nonton aja. Rider Time Rewiki itu top notch lah gitu. Mungkin kalau yang terbaru tuh selain Don Brothers, dia tuh apa sih? Yang Rider Time apa? Zio ya? Yang, oh, yang Bicat ya? Bicat sama Zio itu. Yang Bicat sama Zio itu juga, saya sebenernya belum nonton sih, karena udah keburu males sama plot twistnya tuh terlalu plot twist ya, dan, ya, kita bisa tau lah, tapi dari, dari yang ingin kita bahas tuh maksudnya, ciri khas, ciri khas yang sering beliau tuliskan dalam Togo Satsu itu, biasanya kan dititik beratkan di adegan drama ya, ya gak sih? adegan dramanya itu yang sangat kental gitu, sangat kuat gitu, itu memang, bagi kita ya, mungkin ada yang sependapat, tapi, kalau bagi kita tuh, si Ino itu memang strong pointnya disitu, kalau dalam menulis serial Togo Satsu, jadi dia sangat kuat. Nah, cuman ya minusnya itu aja sih, kadang-kadang, ada karakter yang mungkin agak-agak unik, ya, unik ya, unik dalam tanda kutip, dan ada yang, apa, ada yang, mungkin kalau misalnya, berhubungan dengan mainan ya, atau upgrade, atau sesuatu yang, berhubungan dengan, apa ya, pokoknya mah yang collectibles-nya, atau gimmick-nya lah gitu, itu, biasanya Ino itu tidak, tidak build up untuk itu, dia suka, ces aja tiba-tiba muncul begitu aja. Mungkin yang jarang pada ngomongin, kalau Ino tuh, dia, sebenarnya mulainya juga dari sentai, meski bukan jadi yang utama ya, dulu, kayak dari zaman, apa ya, flashman, pokoknya yang 80-an, pertengahan, dia selalu ikut nulis, tapi baru sampai pas yang Jackman, akhirnya dia jadi yang utama, gitu, tuh dia, oh tapi dia sebelumnya pernah ya, tapi sebagai asisten gitu, atau gimana? ya kayak, bukan asisten, nulisnya kayak cuma pas episode yang mana, kayak gitu-gitulah, oh ya ya, ya anggap itu, saya tuh, kalau dari pendapat ya, kalau pendapat pertama tuh, karena, bagi yang sudah menonton ya, Teguh Saksu dari jaman, Heisei ya, dari Rider, terutama, ya, kalian tuh bakal ngeliat, banyak banget ya, kemiripan-miripan yang, apa ya, entah itu adegan salah paham, ya, mis understanding, dibikin karakternya tuh, nggak saling kenal, tapi sebenarnya mereka tuh sudah, sudah saling ini ya, sudah tahu lah, gitu ya, nah, tapi, mereka tuh sebenarnya, bakal nanti saling berketerkaitan gitu, tapi mereka seolah dibikin, awalnya tuh kayak nggak kenal dulu, gitu, nah, terus, ini juga, yang, yang, yang apa ya, yang bikin gemesnya itu sih, sebenarnya ya, karena, apa ya, untuk upgrade ya, misalnya mereka tiba-tiba punya, sebutannya apa sih, gue lupa, medal atau apa? Jir, Jir, Jir ya, Jir ya, si, si Jirnya itu tuh, Tiba-tiba tuh, muncul gitu, maksudnya, si, si, Momo Tani Jiru tuh dari awal, eh, ya, Momo Tani Jiru tuh tau-tau udah, bukan Momo Tani Jiru, siapa sih namanya, gue jadi ketuker. yang utama ya, Taro aja, Momo Taro. Emang Taro ya namanya ya, nah, kita sebut, kita sebut Taro lah, nah, si Taro tuh, dari awal udah punya gitu, dan Taro diikuti dengan anggota yang lainnya, dengan mereka tuh udah, oh udah punya gitu, dan, tapi, ya itu sih, yang bikin kita jadi, tertarik tuh ya ini, kita tuh kangen dengan gaya-gaya, apa, storytelling yang, storytellingnya tuh ya style yang gaya, Heise awal-awal gitu, yang awal-awal 2000an tuh kan, banyak dengan nama Inway ya, terutama kayak, Agito, Faiz, itu juga ya, apa, apa sih namanya, Kebuto juga ya, ya gak sih, atau cuma beberapa? Kebuto tuh, bukan, sebenarnya bukan Ino yang nulis, bukan ya sebenarnya? ya, cuma emang ada mirip-miripnya gitu lah, mungkin karena, dan tokohnya juga gitu, produsernya emang, ya produsernya balik lagi itu, orang-orangnya sama, ampe si, si Rakura. Oh berarti karena satu produksi ya, barang amasih itu? Mungkin, mungkin iya kan emang, si Heise awal-awal, sejak, sejak Agito ya maksudnya, bukan, bukan yang Kuga ya, jadi, Agito, sampe, Kabuto, atau, atau ampe diket deng, ampe diket, kecuali Blade, Blade beda orang juga, itu emang si Rakura, itu semuanya. Tapi ada satu yang memang sama Inway ya, kalau nggak salah, Blade itu bener nggak sih, yang, yang komedi ya, yang Takoyaki versus, waduh harus cek lagi mungkin, tapi, memang kadang kan, ada Gwes-Gwes kayak gitu. Ini balik lagi, yang, kalau yang, sekarang tuh, lu udah nonton ya? Yang sekarang tuh, gue belum nonton. Kita nggak usah sampai yang, bener-bener paling barunya sekarang lah ya. yang, yang misal, atau gue ngomongin yang bagian gue dululah, untuk si Don Brother ini, ya itu kan memang, oh iya, ya bener, oh iya pendapat lu gue sampe lupa, sorry. Sebenernya, sebenernya itu kan emang yang bikin beda tuh kan, mereka kayak, nggak pasti langsung ngumpul kan, kalau ciri khas sentai itu, sebagian besar, mereka emang dipilih gitu, kayak, jadi, malah udah ada base-nya gitu, yang, yang nggak persis bener-bener kayak militer banget, tapi kan, dengan tema macem-macem, ada yang, yang, oh ini emang satria, pilihan dari turun-temurun, kayak gitu. Yang ini mereka, karena ada konsep yang, nah ini mungkin karena unsur si, selalu bisa teleporting gitu, yang sebenernya bahkan di, di blog produksi resminya nyebut, agak-agak kayak terpengaruh si, MMPR gitu, yang, mereka bisa langsung teleport, kayak gitu, ya itu yang bikin mereka, jadi nggak bisa terlalu sering ketemu gitu, sama yang, jadi makanya sebagian, nggak langsung, tahu identitasnya, satu sama lain, kayak gitu, dan, juga mereka, ada, emfasis ke, jadi, tokoh semacam, yang sudut pandangnya gitu ya, ini yang jarang-jarang, justru yang tokoh ceweknya, yang si Onisister itu, kan, biasanya, ya jelas, si Merah itu masih kelihatan, dia yang paling, paling wah aksinya, senjata-senjata lebih ke dia, mungkin nanti ada upgrade juga dia, tapi ini ada yang unsur yang, kayak, karena kita lihat sudut pandang dari awalnya tuh, yang si Onisister dulu, yang satu-satunya anggota cewek itu, si Haruka itu, jadi, itu mungkin yang bikin fresh juga ya, soalnya, kita nggak, betul, ya yang, nanti yang lain-lain juga, kita lihat ada, backgroundnya mereka, masing-masing, tapi yang, bikin beda, di si Haruka ini, karena, kita lihat, gimana dia dapat, dapat kekuatannya, dari awal gitu, kalau yang lain tuh, kayak baru dilihatinnya, pas lagi flashback, pas lagi, lagi, di episode, fokusnya itu lah, tadi lu, bilangnya, dari sudut pandang Haruka ya, ya betul sih, ini yang jadi, salah satu, poin ya, salah satu, apa, poin plusnya gitu, yang dimana, kita tahu kan, walaupun Super Sentai itu kan, banyak kan tokohnya, ada yang cowok, ada cewek, tapi kan, biar bagaimanapun, yang, jadi target utamanya itu, pasti anak laki-laki kan, untuk soal mainannya, tapi, lucunya, Inoue itu justru, dia pengen, bikinnya itu, ya itu, yang tadi lu sebutin itu, dari sudut pandangnya, si, siapa tadi namanya, gue ampe lupa, si Haruka itu, si Haruka, si Haruka itu, katanya itu Inoue, sampai bener-bener, memperjuangkan, supaya, bisa, nulis, itu ya, sudut pandang Haruka itu, dia perjuangin loh itu, saya tanya, ya, pasti mungkin, dari atas itu, maksudnya, yang pihak atasnya, ada yang, agak, nggak, nggak terlalu mau, atau yang, ya, biasa sponsor lah, pandai, ya, ya, kita, kita nggak disponsorin itu sekarang sih, untuk sekarang ini ya, jadi, nggak apa-apa, ya, 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 lanjut, ya, ya, nah, itu, ya itu, jadi, kita tuh bisa ngeliat, bahwa, apa ya, si tokoh utamanya tuh, kayak apa ya, kalau gue ngeliatnya ada kemiripan, kayak, Jatmen, kalau Jatmen juga kan, sebenarnya bisa dibilang, mereka tuh bukan orang-orang yang, terpilih sebenarnya, ya nggak sih, yang nggak sengaja, yang nggak sengaja, kena itu, kecuali yang tokoh utamanya ya, betul kan, kecuali tokoh yang si Rednya gitu, tapi yang lainnya kayak gitu, apa, ngacak gitu, nah, ini gue lihat juga ada kemiripan, dari dalam Brothers tuh, si, apa, anggota selain yang taruhnya, yang satu udah, yang satu udah nikah, udah kerja, yang satu pengangguran nggak jelas, yang kayak bikin puisi halu lagi, terus, yang satu lagi, aduh itu, masih belum jelas sih sebenarnya si, memu itu, tapi yang jelas yang kita tahu tuh, dia bukan dari dunia kita, kan ya, itu, kalau dilihat secara glimsy, mungkin, kelihatannya dia begitu lah gitu, digambarkan ya, kita bisa lihat lah, kenapa dia karakternya unik begitu ya, dalam tanda kutip, terus, ya itu juga si Harukanya juga yang, dia awalnya denial, dan dia juga nggak mau gitu, tapi, yang menariknya tuh, dia tetap, nggak bisa ngebohongin, apa ya, kayak semacam, panggilan hati terdalamnya lah gitu, bahwa dia tuh, sebenarnya dia, bukan orang yang, coek-coek amat sih, nggak gimana juga, tapi tetap dia tuh peduli gitu, dia tuh ada, jawab penolongnya ada gitu, walaupun sebenarnya dia nggak mau-ngapu amat gitu, dan kita lihat tuh, dia tuh kayak, menginspresikan ini, ya nggak sih, menginspresikan emoji kita, sebagai penonton gitu, kayak, kalau yang kemarin tuh, yang dua minggu, yang dua minggu yang lalu kan, yang cerita tentang, hantu perempuan yang di box telepon itu, ya kan terus si, 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 si Taroknya tuh nggak sengaja, mau, apa, mau nyentuh si, kita sebut saja, dia sentuh lah ya, sentuh si, sampai ceweknya, nembus, terus itunya, dia bilang, ya, eh, si, gitu, kayak, kayak, terus itu, secara aja yang komen, dia tuh kayak yang komennya, secara audiens gitu, yang, aduh, itu sawah banget, itu komentar kayak gitu, gitu. Karakter sudut pandang, ya, karakter sudut pandang tuh gitu, jadi dia tuh, mengungkapkan yang, dia tuh yang berkomentar, dia menanggapi gitu, apa yang kita rasain, tapi, biar bagaimanapun, tetap ada fokus, satu karakter juga, yang, waktu itu pernah ya, paling banyak tuh nyeritain si, Inu Brother ya, ada ya, betul kan? ya, ada khusus, apalagi udah sempet kayak ada misterinya dia kan, kayak, kenapa kok dia, dari awal, bahkan dari sinopsis kan, udah nyebutnya dia nih buronan, tapi kok jadi, anggota gini juga, jadi anggota sentai juga, nanti makin setelah-setelahnya ketahuan, kenapa, ya, sebenarnya sih, nggak sampai fatal banget sih, dia yang, yang dibilang, jadi buron, tiba-tiba kan karena, dia ada, ada yang harus janji, tidak bilang ke orang-orang itu, dia jadi nggak bisa, nggak mau bersaksi sih, jadinya ya, ya itu, dia jadi yang buron, kayak gitu lah ya, yang, misalnya menghilangkan si, si yang ceweknya dia, yang kayak gitu, yang, ya itu nanti, ada koneksinya dengan, satu tokoh lain lagi ini, misalnya, itu tuh, tapi, itu tuh berarti, berarti, berarti memang, si, si pacarnya, si, si Ino itu tuh, itu tuh emang, ini, apa, berarti, yang jadi istrinya si, siapa namanya, si Kiji itu berarti emang, satu orang yang sama kan, ya ini sepanjang kita nonton sejauh ini kan, memang, kayaknya tuh emang, memberi petunjuknya, kalau ini orangnya yang sama, cuma kayak, yang karena, sejak kejadian itu tuh, ada, hilang ingatan, ya kayak hilang ingatan lah, tapi terus, ya jadinya kayak di, di, nggak sengaja jadi ketemu, sama yang Kiji gitu, makanya jadi, jadi, jadi bahkan terus, entah kenapa mereka, ya kalau ini sih lebih supaya, di dramanya tuh, mereka kayak, ada yang nyambung gitu, kayak, apa, misalnya yang waktu si, Ino sama Kiji-nya ketemu, terus cerita soal si, ngomongnya sih, si kekasih mereka masing-masing, padahal ternyata orangnya sama, gitu, mereka selalu yang kayak, confessing, bahasa ini ya, ya pokoknya menyatakan, apa, nembaknya gitu, di tempatnya, ya pokoknya, si ceweknya gitu, tempatnya di tempat yang sama, kayak di depan, gereja gitu, atau apa, pokoknya yang, adegannya sampai kayak diulang gitu, terus, mereka kalau makan bareng, makan, apa, ramen deh kalau yang kemarin tuh, ya jadinya, ya ini untuk kayak, menunjukkan kalau ini sebenarnya, ini kayaknya sama, tapi, hilang ingatan gitu, entah gimana nantinya, ya itu dia yang bikin, bikin, yang bikin ramen. jadi misterinya di sini, adalah itu, mungkin itu juga yang bikin, jadi ini grupnya, oh iya, sampai, kadang, pada ngejok, kalau bilangnya, si, Inuzuka ini, malah lebih kayak, anggota ke-6 nya, gara-gara dia, dia doang yang gak tau, yang lain, gitu, bahkan yang memang, anggota ke-6, malah udah tau, gitu, udah saling, tau ya, kecuali si Inu nya, gila, ya itu, sekarang itu udah episode 20 ya, untuk yang tayang, dari minggu kemarin, memang, udah 20, nah, lu udah nonton itu, mereka belum tau kan, Inu, itu siapa, belum, cuma mungkin yang kayak, kayak agak, tapi ini karena kita, belum bisa nonton ya, di The Movie itu, ngeliat, gambar preview nya, kok dia jadi, bareng-barengan, pas lagi wujud orangnya, entah itu kayak, ceritanya kayak lagi, eh kebetulan, ketemu, kayak, ya kayak yang di episode, jauh-jauh sebelum ini kan, mereka tiba-tiba, jadi ketemu, yang, ini pas ini, mereka emang, belum, belum saling tau, identitas, kecuali, si merah, kuning, biru, itu, itu kan mereka, udah, udah tau, saling tau duluan, terus ini, tau-tau, jadi yang kejadian, yang, yang kayak dikira, apa, mereka jadi sandera, jadi yang, mereka kayak di, ya kayak tipe-tipe yang biasa, di serial-serial, kalau ada yang, terus, beberapa orang ini, jadi ter, terjebak di satu tempat, ini contohnya, kalau di Don Brothers, di kantornya si Taro kan, pas berlima itu, padahal, itu belum saling tau, belum semuanya saling tau, identitas, kalau sebenarnya mereka, kalau berubah, mereka tuh sebenarnya, udah bareng-barengan terus, ya itu tuh yang, yang bikin, itu lah, apa, itu, itu tuh kadang-kadang, apa ya, gue tuh kadang-kadang yang, mungkin ini bisa dibilang, nitpicking ya, kalau bahasa Indonesia, apa sih nitpicking, tuh kayak, gue tuh suka gemes gitu, kayak, mereka tuh gak saling kenal ya, oke, tapi, mereka tuh waktu lagi berwujud sentai, itu, apa gak engeh gitu, dengan suara mereka gitu, kayak, atau mereka tuh pas, kalau dalam dunianya mereka tuh, pas lagi eksen gitu tuh, pas mereka ngomong tuh, suaranya, jadi mapel gitu, ya itu mungkin kayak, semacam logikanya sentai, eh, bukan logika sentai doang, logika tokusatsu ya, kadang suara tuh, kesannya kayak, karena pokoknya dia udah bertopeng, orang gak terlalu mikirin suaranya sama, atau enggak, ya mungkin ada beberapa tokusatsu, yang sengaja, suaranya kayak di, paling gue inget, ya itu, Kamen Rider Meteor, yang di Fossey itu kan, dia kayak ada filternya, kalau ngomong, kalau itu kan masih berapa, karena itu emang ceritanya, dia lagi, menyamar, dia gak mau, menunjukkan identitasnya, nah kalau yang gini, ya yang menggirai nyamar sih, gini loh, kalau yang gini, pas mereka lagi on itaijin, misalnya, ini, ini mungkin sebenarnya, lu belum, emang lu belum melihat episode-nya, yang paling baru, tapi ada pas, satu adegannya, pas lagi gatai, eh, gak gatai, tapi, pokoknya udah setelah gabung, semua, berlima gitu, sempet ada dialognya tuh, si Harukanya ngomongnya, taruh, jadi nyebutnya bukan Don Momotaro gitu, jadi, nyebut nama gitu, ini si Inu nya, saking tidak, ya mungkin sebenarnya mereka, dia udah sempet, denger nama itu, tapi, misalnya, kita balik lagi ke yang episode, yang, yang dikira menyandra itu, yang terjebak itu, ya itu kayaknya, belum sampai saling tau nama banget ya, kecuali si Inu itu kan emang, dia buronan, ya itu, tapi untuk taruhnya, mungkin emang, si Inu nya gak engeh, ini orang namanya taruh, namanya kayak gitu, jadi, jadi kayak, gue lupa deh, gue lupa deh, jadi sebenarnya, si Itu tuh, tau gak sih taruh itu, orang aslinya, taruh itu? kita tuh ngerasa, kayaknya, kalau nonton tuh, ngerasanya taruh tuh, udah tau semuanya, udah tau, siapa yang dibalik topengnya itu, makanya kan sempet, ada episode yang, si Inu nya, gara-gara nelen origami itu, terus, mereka disuruh, disuruh, pokoknya si taruhnya, nyuruh buat, menyembuhkan si Inu ini, yang dia kan jadi, terus jadi kayak sakit gitu kan, gara-gara, gara-gara dipaksa, nelen, apa, origami, iyalah nelen kertas, gak sehat itu, gak boleh itu, itu pesan anak-anak ya, dan di episode yang sama, akhirnya, mereka jadi tau, identitasnya si Kiji, gitu kan, tapi si Inu nya, tetap aja, belum ketahuan sih, meski dia ujung-ujungnya, tetap gabung taruhnya, nah, tapi gue gak lupa deh, si Inu nya sendiri, tau taruh itu, sosok taruh itu, kayak gimana gitu, bukan sebagai, wujud ranger nya ya, sebagai wujud, taruh nya itu, ketemu kan udah sebenernya, ketemu kan udah yang, ya episode yang terjebak itu, udah ya, mereka udah ngobrol ya, gue gak lupa sih, ya yang bikin, yang kayak, happy birthday itu kan, sama si Taro ya, cuma kalau kayak, kayak tau namanya, atau ya gitu, mungkin dia gak terlalu, gak terlalu, mikirin, apalagi dia kan orangnya, lagi dalam pengejaran, lucunya gue, pas waktu pertama kali, nongol tuh, pertama kali nongolnya, si Inu tuh, dia tuh rumahnya, masih ada, jadi kayak, dia tuh buron, tapi rumahnya, masih kayak dia, bisa santai, itu aneh, itu aneh, itu entah Jepang, saking, ya emang sih, ujung-ujungnya, si polisinya, kayak, ngejar kan, sempet, wah lu, bener lu pulang ke rumah, lu ternyata, harus ngejar ini, ya abis itu, gak tau sih emang, dia gak ada yang ngebuntutin, ya ngerasanya tuh, gak ada, gara-gara, ya dia tuh, dibilangnya buron, tapi kayak orang, gak banyak yang nyadar gitu, gara-gara, si tempelan, wanted posternya itu, diambilin sama si cewek, yang itu, jadi diambilin terus, terus ditempelin di kamarnya, itu adegannya lebih, bener-bener, masuk akal ya, mungkin, jadi polisi udah, udah nganggepnya, udah gak terlalu ngejar lagi, itu karena udah, keburu diambil semua ya, atau, masa sih dari pihak, yang bikin poster wanted itu, gak kayak, bikin lagi gitu, gak selebar lagi, udah lewat sosmed lah harusnya, jaman sekarang lah, posternya sosmed aja, digitalnya, gak perlu terlalu mikirin, cetak-cetak gitu, ya mungkin karena, keterbatasan, ini kayak gini kan, serial, serial TV, yang cuma tayang setengah jam, dan, episode-nya juga, gak langsung semua episode, ditulis sebelum episode satu, jadi ya, siap-siap bakal, ada kayak gitu lah ya, mau gila lagi, terus juga, kalau, tokohnya kan, ini mungkin kita jadi, bahasnya, per tokoh aja kali ya, gimana, jangan per episode ya, kalau per episode mungkin, kayak terlalu, jadi ya, ya gimana, misalnya, ini kan kita udah si Haruka, sama Inu Zuka-nya gitu, misalnya lo mau yang, lain lagi, apa ya, mungkin, kalau yang lain, misalnya kayak si, salah satu yang menarik ya, bagi gue, selain si Haruka tuh, ya itu, si Kiji gitu, si Kiji Brother tuh, soalnya, apa ya, ya dia, digambarkannya kan, ya pokoknya mah, dia salah satu hero lah ya, salah satu hero yang di Dunn Brothers, gitu, tapi, dia sendiri tuh, masih menunjukkan sisi manusianya, manusianya tuh maksudnya, ya lo ada ngerasa, dendam juga, ya, ngerasa pengen, ya lo tuh sebenarnya tujuannya melindungi, kalau dalam hal ini, dalam si, apa, ceritanya si Kiji tuh, dia ingin melindungi istrinya gitu, tapi ya, melindungi istrinya tuh ya dengan cara, biarin lah dia mati juga, bodo amat, selama, selama dia tuh, orang yang, berani nyakitin istri gue, bodo amat dia nasibnya mau gimana gitu, kan, itu kan, bagi gue tuh sebenarnya manusiawi loh, maksudnya, justru, yang paling realistis tuh, malah si Kiji loh bagi gue, dibandingkan, ya mungkin, salah satunya Haruka juga, Haruka juga sama, dibandingkan yang karakter yang unik, yang lainnya gitu, ini yang, salah satu tokoh yang realistis, kalau kata gue, itu, makanya kalau Siki, ya sampai, ya Siki J itu, sampai dia tuh kalau, apa ya, waktu yang, dia, dendam gitu, tau, wah ada yang berani nyakitin istri gue, gue gak terima gitu, eh ternyata itu malah jadi ngebangkitin, Niktatsuki-nya gitu, gitu kan, terus, malah dia yang jadi monster, jarang-jarang tuh kan, yang anggota, malah jadi monster mingguan, yang malah jadi monster, itu, wah bagi gue, ini, wah bagus ya gitu, berani gitu, gue tuh, apa ya, ini tuh, hal, apa, detail-detail, kayak gini tuh, yang ditukus hati-hati, yang sebenarnya, yang jarang gitu, yang sebenarnya gue tuh suka gitu, soalnya, apa ya, setiap hero tuh pasti ada ininya lah gitu, ada, ada, gak cuman, gue tuh lupain yang tuh, yang baik 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 tuh, tetap, biar bagaimanapun, walaupun dia seorang hero, dia tuh tetap sebagai manusia biasa juga, gitu, ya kan, ada, ada, ada satu hal emosional, secara emosional tuh, ada yang manusiawi, gitu, kalau bagi gue itu, masih manusiawi, dan, ya, siapa sih yang gak punya, ngerasain dendam, seperti itu gitu, ya gak sih, gitu, dan gue liat, si Kiji itu kayak gitu, gitu, apalagi dia digambarkan orang yang lagi, sebagai budak korporat, gitu kan, yang kerja di bawah perusahaan, gitu, dia punya istri, gitu kan, usianya paling tua, gitu, digambarkannya, itu keren sih, ya, dan satu lagi, dia itu pink juga, gitu ya, mungkin, mungkin, kalau ngomongin pink pertama kali, bener-bener, Afataro ya, di Don Brother ya, sentai yang, memang dulu pernah sih, yang, yang kereta tuh apa namanya, Tokyujer, oh, yang ganti form gitu, memang Tokyujer pernah sih, dia jadi pink, Bocaijer juga pernah, tapi kan itu sebagai alternatif form, bukan, apa ya, bukan sebagai form utama dia, nah ini, si Kiji Brother tuh form utama dia-nya pink, gitu, jadi baru pertama kali, gitu, kayak gitu, dan ini, tapi, apa, gimana, itu, soal yang Kiji tuh, kelihatan di, soal yang dia ternyata, ya, lebih yang menurut gue manusiawi tuh, sebenarnya tuh kelihatan, waktu episode yang pertama kali, dia pakai, Kibi points itu, ingat gak, yang kayak ada point-nya, terus dia tau-tau jadi, jadi, yang kayak di kerjaannya bagus, yang terus dia mau makan di tempat mewah, gitu, soalnya gue lihat tokohnya tuh, tipe yang, oke, dia emang kayak, agak-agak, apa ya, kayak gak punya hasrat, apa yang, kayak agak-agak pemalu, atau terus, kayak sering, sering yang kurang bagus di tempat kerjaan, tapi sekalinya dia dapet, sekalinya dia ada dapet sesuatu yang itu, dia bakal kayak lebih, apa ya, kayak istilahnya, mudah terdiri duniawi, iya gak sih, kelihatan yang di adegan, yang dia terus, tau-tau datang ke kantornya taro, terus, dia nawarin, oh ya kerja sama saya gitu, tapi si taronya gak mau, buat saya, saya kayak gini udah cukup, langsung jadi ngeremehin juga, ke taro ya, itu langsung, ya itulah, jadi kayak, kalau dia dikasih terlalu lebih, bakal, apa ya, kalau bahasa Inggrisnya sih, koki gitu, S-Hol, enggak, bukan S-Hol ya, tapi, dia terlalu, terlalu, yang C, C-O-C-K-Y, itu apaan sih, kalau bahasa Indonesia-nya, ya kayaknya dia jadi, sombong, sombong, paling, paling luasnya nyebutnya, jadi terlalu, sombong, angkuh, yang gitu-gitu ya, jadi, gitu, karakternya tuh, dilihatnya, yang memang, mungkin pas, lagi premis pertamanya, yang, lagi sinopsis gitu, dibilangnya, oh dia gak punya mimpi, apa, gak punya impian, gitu, bahkan, tujuannya dia sekarang, hanya untuk, melindungi impiannya, istrinya gitu, yang kelihatannya kayak, jadi dia yang dari yang biasa-biasa aja, gitu, tapi pada ujung-ujungnya, kadang orang yang kayak gini tuh, bisa aja menyimpan, menyimpan yang, ternyata, kalau dia dikasih, kemudahan dikit, wah ini kayaknya bisa terlalu, apa ya, kayak terlalu, melampaui dari, ya jadi, arasnya lebih ke negatif lah, sebenarnya. ya, katakanlah inilah, dia mudah tergiur dengan, duniawi lah, ya, apa tuh namanya, harta, tahta, dan, wanita. Donbura, akhirnya Donbura. Dan Donbura, enggak. Ya begitulah, jadi, jadi bagus sih, bagus gitu, jadi enggak, kita tuh selalu melihat, mungkin wajar lah, kita mencari sosok, hero tuh yang dia tanpa pamrih, dia berani mengorbankan, segala-galanya gitu, pokoknya mah yang tertulis di buku PPKN, zaman SD dulu lah gitu, yang, yang bagus-bagus lah gitu, tapi, tetep, pasti tiap orang tuh ada, ada ininya lah gitu, ada, sisi buruknya dia adalah, setiap orang kan, ada positifnya, ada negatifnya, betul kan, gitu, cuman, tiap orang tuh, yang membuat dia menjadi orang baik tuh, kadang-kadang dia, bisa, mengendalikan sisi negatifnya gitu, kadang-kadang gitu kan, nah ini dalam hal ini tuh, kalau gue lihat sih, KJ berada tuh, positif negatifnya, seimbang gitu, dia tuh, dia positifnya ada, menolongnya ada, tapi negatifnya, kalau udah sekalinya tergiur, yang berhubungan dengan, namanya duit lah, terus pamor, apa, naik jabatan gitu ya, lifestyle lah gitu, itu, dia menjadi, jadi orang yang berbeda, jadi seperti itu, dan, bagi gue memang kecenderungannya tuh, orang-orang di dunia ini tuh, seperti itu memang, gitu, mungkin termasuk, ya kita juga, mungkin bisa juga kayak gitu, kalau misalnya, tiba-tiba kita, lagi naik gitu, paling dasar pun, dapet kekuatan hero gitu, itu juga, bikin dia, jadi bisa, selalu itu lah, ya itu, soalnya ya, bisa, jadi bisa ngelindungin gitu, dia bisa melindungi istrinya, ya dia bisa pamer lah gitu, akhirnya, soalnya dia tuh, bisa dibilang, apa ya, mungkin lebih tepatnya, dia cowok yang sangat insecure, betul nggak sih? Ah ya, itu pilihatannya. Tadi gue cari, tapi bukan yang koki. itu yang lu cari. Bukan, bukan yang koki-nya, tapi yang insecure-nya tuh, yang pertama, tadi gue bilang, ini orangnya pemalu, yang kayak gitu, itu mungkin lebihnya kayak itu sih, dibanding pemalu, tapi lebih ke insecure. Nah, tapi lucunya, lucunya tuh si, istrinya tuh, siapa namanya, gue lupa. Miho. Miho ya, nah si Miho-nya tuh justru, malah lucunya tuh, suka sosok cowoknya tuh, yang kayak gitu, yang pemalu, terus yang, apa, yang udah, yang justru, dia tuh, mungkin bagi, mungkin bagi si, mungkin bagi si Miho tuh, oh cowok kayak gini tuh, malah, yang sederhana, yang, yang malah rendah hati, gitu, kelihatannya gitu. Mungkin nangkepnya kayak gitu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.